Welcome to Pajok Ngaluk Pajokane arere ngalus Intro Oke Sebentar sebelumnya ada yang kurang Nah ini baru pas Oke kembali lagi di Pajok Ngaluk Sekarang ada saya Bahagita dan Wahyu Wahyu siapa mas? Tapi gak sedih sih Wahyu di Iya oke Wahyu di tapi gak sedih ya Iya lah mas emang saya bahagia Masnya kan Bahagita Iya sih bahagia Alhamdulillah Oke Di Pajok Ngaluk sekarang ini Kita seperti biasanya ya mas ya Akan membawakan berita-berita yang lagi in Lagi trans Lagi viral Lagi apa ya? Lagi banyak di omongin Lagi banyak di omongin Berhubung sekalang Eh sekalang Berhubung sekarang lagi bulan Ramadan temen-temen semua Jadi kita akan membawakan atau menceritakan atau membeberkan Nuansa nuansa Ramadan Iya Bukan buber Oke Mas Buka ya mas Oke jadi Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu-isu di bulan Ramadan nih Kira-kira Kalo dari mas Bahyu sendiri tuh Kan sekarang itu kan Kita itu apa ya Puasa itu dan lebaran itu tanpa keluarga ya Itu kayak Apa sih Gak sadar gitu loh Kita dua tahun ini tuh Gara-gara koronces Kita udah tanpa Aduh Sumbah Serasa kayak Bang Toyib sih Gak pulang-pulang Dua hari Dua kali lebaran loh Iya dua tahun mbak Emang corona ini gak capek-capek Kamu gak pengen pulang apa Iya sih pulang Apa ya Itu lebaran itu kayak gak kerasa lebaran sih Iya Lebarnya apa identik dengan kumpul keluarga Makan jajan Makan apa sih biasanya Ketupat sayur itu Nah iya kok enak Ngumpul kan bareng-bareng Tapi ya Yang lebih sedihnya lagi Kan kemarin kita udah gak bisa mudik ya Iya Mas tau gak sekarang Yang sekarang nih lebaran tahun ini Kita gak bisa mudik lagi loh Eh tau gak sih Kemarin deh Udah nge-planning kan Nge-planning mau mudik Mau pulang Udah rencanain Mau apa kayak beli apa gitu Tiba-tiba datang Sedih gak sih sebenernya Tarangan dilarang mudik Itu makanan saya Makan semua Ya sedih banget sih Lebaran kemarin Ya kita gak pulang Terutama yang lumayan jauh kayaknya Gak pulang Habis itu lebaran ini kayak Rasanya beda juga sih Nggak ya Kayak ini nih Yang dilansir dari PikiranRakyat.com Jadi Di Pikiran Rakyat itu Dibilang kalau Baru-baru ini Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Setelah mengeluarkan Adendum Surat Edara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang peniadaan mudik Hari Raya Tahun 1442 Hijriah Ngeri gak sih Udah tahun kemarin Gak bisa mudik Sekarang gak bisa mudik Terus tahun depan Enggak Janganlah Cukuplah tahun ini Sebenernya bukan ngeri ya Lebih ke sedih Dan apa ya Kayak Ada yang kurang gitu loh Iya Kayak Masa lebaran Gak bisa kumpul sama keluarga Di masa Permudikan Eh permudikan Kayak mudik-mudik ini loh Kok gak bisa gitu loh Kayak Tapi tujuannya sebenernya ini baik sih Tujuannya itu kan Ya supaya orang-orang itu Gak kebanyakan ngumpul Di satu tempat Terlalu bisa menyerupkan COVID-19 Soalnya kan sekarang juga COVID-19nya Lagi In-innya gitu loh Lagi Rami-raminya Gak tau ya Mereka lagi Viral ya Iya makanya Jadi kayak Karena warga Kalau aku nih Sebagai warga asli Malang sih Sebenernya Aman-aman aja sih Mas Gak Emang mas Bahyu Mas Bahyu asal pada mas Bahyu Sebenernya Malang juga Jadi kita gak apa-apa Sebenernya Cuman Malang Malang sana sih Malang coret Malang coret Itu malang gak sih Gak tau Ya satu jam lah Dari kota lagi Cuman ya tetep aja lah Ya tapi gak apa-apa lah Kan kita seenggaknya Untuk kepentingan bersama Harus menjaga kesehatan sama-sama Dan apa ya Saling menjaga gitu loh Supaya tidak Semakin banyak korban yang berdampak Di COVID-19 ini Udahlah Koronces ini sih Koronces ini Gak cepat kelar lah Iya supaya Aduh Pokoknya tuh Biar tahun depan kita bisa mudik Guys Kalau sekarang Gak mudik Oh iya sih Gak apa-apa Biar mendramatisir Oke 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 Jadi itu sih guys Kalau tentang mudik Jadi kalian Pesen kita Apa mas tadi? Pesen kita ya Oke Pesen ayam Mas biknya kurang naik Gini gini Kita gak mudik sama-sama kok Gak sendirian intinya Kalian masih ada Ada temennya Temen yang Intinya ngelamin Perasaan yang sama Feel yang sama Boleh kok kita mudik virtual lah Kan bisa jadi solusi kan Iya bener tuh Mudik virtual Via zoom Via meet gitu ya Iya lah Kan banyak gitu loh Enggak beda Ulang ini Oke gak jadi Oke mas Setelah kita Berlebaran-lebaran Indah Belum ya Sekiranya kita Membahas tentang Lembaran-lebaran Tapi sebelum itu Mas kan ada namanya Puasa ini Kayak kita sekarang nih Puasa ya kan Puasa sih Puasa gak? Jadi Ada banyak fenomena Yang menarik mas Di lebaran Di puasaan kali ini Biasanya kalau Aku ya Ide di dalam puasa itu Biasanya Saur Patrol Bangunin saur Pakai galon Pakai panci Pakai suara tetangga juga Suara Enggak 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 Tapi Tapi puasa itu Mas pernah gak sih Tau atau temennya Mas tiba-tiba ya Posisi gitu kan Posisi Berhubung itu Warung tulisannya Soto ayam itu Kayak Halo Halo Enggak Enggak Tapi ini aku Mau nunjukin sesuatu Ini videonya ada di atas Jadi Coba-coba Kita lihat bareng-bareng Bro Bro Ntar lu ada di service Belum ini Gue Belum ini Loh 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 Tuk Tiba-tiba 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 Romadon Tiba Tiba-tiba Tapi Mas Pernah Mengalamin Tiba-tiba Mabel Sebenarnya Enggak Pake Motor Jalan Enggak Jalan Motoran Parkir Pak Tumbas Pak Sepi Masuk Mas tapi ini itu kan ya itu kan fenomena yang jangan sampai ditiru oleh kalian yang lagi nonton ini karena itu sesuatu yang tidak baik setidaknya kita sebagai umat muslim walil muslimin musliman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bukan khotbah tapi kita menyarankan bahwa setidaknya kita kalau sudah niat puasa puasalah namanya juga niat kan iya kalau niat harus disungguh dari hati iya jangan dari omongan doang oke selanjutnya nih berhubung kita sudah membahas warung-warung perwarungan ada kabar menyedihkan ada kabar yang menyedihkan sebenarnya mas dari masyarakat Indonesia apa harus sedih makanya sedih mas jadi enggak 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 jadi kita tuh di ya kayak fenomena pada umumnya ialah kemarin kemarin jadi lagi viral lagi mas nih nih lanjut dari pikiran rakyat nih berita beritanya dari portal berita satu jadi ini mas ada viral penanak nasi disita penanak nasinya disitu dari warung yang Buka Siang pada Ramadan 2021 dice di Serang Banten Oke apa Salahnya apa salah ku tapi ini sih aku yang sebuah penanak nasi ini bukan penanak nasinya mas ini warungnya didatengin sapal PP penanak nasinya diambil tapi kenapa bukan penjualnya dibawa dia nggak jadi jualan beda jualannya iya sih tapi gini sih Mas beneran emang kasihan mas penanasi blaming pulang mas aku kok saya jadi lagi punya warung enggak tapi larangan-larangan kayak gitu sebenarnya kalau menurut Mas itu manusiawi ngasih kalau menurut Mas diri nih ah lucu iya etika lebih main etika iya itulah ya kemurah Ramadan itu kan namanya warung ya bukan nggak apa-apa ada jamnya cuman yang puasa jangan batalin Iya masa kamu bahwa tidak Iya betul masa kamu batalin puasa gara-gara warung buka itu kamu niat puasa atau niat pokoknya iya kan kasih iya pernah jual yang dibawakan nasi Oh iya sih oke 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 jadi kalian kalau disini ya kalau ada orang warung buka jangan malah disamberin bukan masa bukan salah warungnya tapi salah orang-orang yang mokel di situ kasihan gak orang nyari uang jangan tutup nanti kita lanjut ke berita selanjutnya oke ada nih kita men melansir wih melansir ngadu dan membicarakan akan tadi kan udah ngomongin mokel ya bukan mokel sih maksudnya kayak mulai belok warung warung di penentang nasi warungnya belok eh warungnya belok motornya belok motornya belok ini ada nih dari Twitternya Ultraman Lobet buset Ultraman Lobet kasihan banget aja udah Ultraman Lobet tapi disini banyaknya titik bebas ongkir udah lobet bebas ongkir nggak masuk nah disini tuh ada azab mokel guys jadi kalian tuh nih nih kita tunjukin banget makan di warteg siang hari bolong pas puasa wartegnya kita ambrol kasihan ini kita lihat tontonnya kebayang nasi didir di buku-buku kasian hahaha ketawaan juga tahu dosa ketawaan juga dosa ketawaan udah dosa udah dosa ini kan dia mukel enggak sih tuh ini pas siapa lucunya aku enggak bayangin sih nasinya itu enggak 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 bukan kan itu kan dari atas ya ini bayangin ya kita lagi makan deket makan-makan ya kok ya coberan lagi berdua kasiat banget itu itu enggak masuk akal sih emang ini ya Allah masuk akal sih azabnya azabnya yang masuk akal itu itu kayak teguran yang nyata sih makanya kalian nih bagi orang-orang di luar sana kalau mau kel di rumah aja nggak 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 di kamar sih belum pintu makanya enggak nggak lebih baik jangan ya teman teman daripada kamu kala ini kayak orang-orang nih itu warungnya ya anjlok dia kasian ya yang makan yang makan orang-orangnya yang rugi warungnya siapa yang nanti rugi? penanak nasi sih penanak nasi balik lagi waduh ah tapi mas ini kan udah ya kita udah ngomongin permokelan udah ngomongin warung kita agak islami dikit lah ya walaupun saya tidak jadi enggak enggak ada ini kotbah beda nih surat apa nih jadi kita gini nih ngomongin tentang bangunin sahur sesuatu yang identik lah kalau di romadon pasti orang-orang atau sekeliling masyarakat kita ada namanya bangunin sahur dengan ciri khas pakai khas mas kasihan mas nafasnya orang kuasa itu nah ini kan ada banyak nih mas dari mood mulai videonya Zazkia Meka nah itu yang seperti viral kemarin sih itu gimana sih mas emang videonya gimana? coba praktekin bisa? jangan disini juga mas enggak 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 kita lihat bareng-bareng ya kita lihat bareng-bareng ya kalau Zazkia Meka tuh kayak begini guys cuma mau nanya ini bangunin model gini lagi hits katanya terus etis enggak sih pakai tohamjit bangunin model gini apalagi kita tinggal di Indonesia agamanya pun beragam apa iya dengan begini tidak mengunggai yang lain tidak menjalankan sahur? kalau menurut sih lebih ke toleransi kan ya yang namanya masyarakat disitu kan mereka enggak muslim juga mereka butuh istirahat mungkin lagi lembur WFH enggak selesai-selesai kerjaan baru tidur sab-sabtu jam 2 dibangunin itu kayak tapi menurut menurut mas sendiri tuh hal yang patut buat di lihat lebih enggak sih maksudnya kayak mungkin dikurangin porsinya bangunin sahur apa gimana lebih sopan aja sih ya kayak bangunin bukan sahur itu bukan ya sahur sahurnya mungkin pakai ngelantunan-ngelantunan ada yang indah malah bikin bobor enggak gitu terus yang ada kalau begitu orang-orang pada terus yang kedua itu ada video dari Mimi Peri mas nah itu cuma itu tapi oke oke kita tetap bareng ya satu mohon maaf sahur 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 enggak 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 bukan gitu pak siapa orang yang enggak bangun kalau dibangunin kayak begini gitu loh ada sih bangun bawa sendal bawa pak cangkul enggak tapi no offense ya Mimi Peri aduh ya Allah aku enggak bagi si janda Mimi Peri Mimi Peri keren banget cara bangunin sahur sumpah kreatif sih kreatif kan asap kan ngomongin orang ke pendok mik kan oke itu tadi Mimi Peri ya guys ya oh sumo kakek aduh selanjutnya nih sumpah udah nih udah Mimi Peri tadi udah kayak begitu tapi ada lagi ada yang lebih seru lagi aksinya bocil-bocil yang lagi terawih pasti enggak tahu yang lagi terawih itu enggak sih kayak gitu ya dulu pas waktu bocil kan ya ya sempat sih kayak gitu kayak nginjek sarung temennya mending kalau nginjek sahur mah ini mah freestyle bapak tau epep gak make epep oke ini kita lihat ya kita lihat ya kita lihat nih bocil bukan maksudnya itu ini orang kepikiran apa ya gitu ya coba kita lihat ya satu dua iya 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 bagus mantap memang ada yoga bukan atlet yoga itu dia mau parkur gak jadi itu gimana yang belakang masih habis itu kakinya udah turun aku gak bayangin ini kan umpuk kalau jauh-jauh gitu gak apa-apa mas bayangin kalau deket itu berkas bentuk tapi kalau begini itu menurut mas gimana sih sebenernya ya gak boleh dah mas di situ ya udah-udah gak bisa ya kayak begini tuh ibadah itu bukan sama itu loh teman-teman jadi kalian kalau suka sama game gak apa-apa janganlah janganlah kamu mengotori ataupun membuat halal seperti itu untuk ya sumpah itu gak keren sih ya gak keren sih menurut anda kamu gak keren sih menurutmu keren oke oke backpack gak ada backpack eh mas beduk guys guys ternyata sudah abadu guys biye biye aduh waktu tidak bersahabat enggak waktu bersahabat cuman waktunya sekarang waktunya buka guys jadi kita pamit dulu diri dulu kayaknya ya ini udah udah oke 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 jadi oke berhubung kita sudah selesai ini sekarang ya guys ya so saya bahagia dan oke buat teman-teman juga kalau ada keseruan atau experience pas waktu kebaran disitu bisa di komen tapi kita balesin loh iya pasti adminnya gagal jadi kalian komen-komen aja kita seru-seruan di komen jadi terus juga jangan lupa like dan jangan mokel ya kan keren kok mokel enggak dong like komen jangan mokel kan itu iya sih bener like komen subscribe udah itu aja dan jangan mokel oke so until next time bagita here and wahyu haseng out so pojok ngalu dadah go 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 Terima kasih.